Cek, cek, and the cek. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali oleh Ketua Nita Suwandi. Kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan e-commerce teknologi yang kemarin dipopnya jumbo, yaitu PT.Bukalapak.com bergerak di bidang sektor e-commerce teknologi, platform online, dan offline. Gagetan utamanya adalah mengoperasikan portal web dan platform digital termasuk menghasilkan dan memelihara basis data-database pengguna situs media, transaksi elektronik, aplikasi, pengumpul perdagangan metaflase digital, investing, dan lain sebagainya. Kita tahu siapa yang disini sering belanja di Bukalapak, ternyata Bukalapak itu teman-teman bisa miliki sahamnya. Dengan cara, yang pertama tentunya, teman-teman harus membuka sekuritas dulu. Sekuritas adalah sebagai perantara jual beli saham. Tentunya masing-masing sekuritas itu memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oke, ini saya sudah membuka laporan keuangan semester 3 PT.Bukalapak.com.tbk Kita langsung saja ke posisi neraca. Jangan lupa kita lihat, bisa lihat disini untuk Direktur Utama ada Pak Wilkes Halim sedangkan Direktur ada Natali Firmansyah. Laporan keuangan ini rilis pada tanggal 31 Oktober jam 10 lewat 38 menit lewat 21 detik. Laporan keuangan ini juga dikenal tangan pada tanggal 31 Oktober di Jakarta. Untuk di posisi neraca sendiri, bisa kita lihat untuk asetnya, kas dan satra kasnya, jangan lupa laporan keuangan ini disediakan dalam ribuan rupiah. Untuk kas dan satra kas sendiri, pada tahun 2021 per 31 Desember, kas yang dimiliki oleh Bukalapak sejumlah Rp24.700.386.748.000. Sedangkan pada tahun 2022 di semester 3 per 30 September, kas yang dimiliki oleh Bukalapak sejumlah Rp17.3.017.032.825.000, atau mengalami penurunan sejumlah Rp31.3.3%. Untuk total aset sendiri, di sini bisa kita lihat, untuk total aset yang dimiliki oleh Bukalapak pada tahun 2021 per 30 September, sejumlah Rp26.619.957.000, sedangkan pada tahun 2022 per 30 September, total aset yang dimiliki oleh Bukalapak sejumlah Rp29.065.337.634.000, atau mengalami penekan sejumlah 9,20% dibandingkan tahun 2021. Jadi mengalami penekan untuk asetnya sendiri, teman-teman. Kalau bisa kita lihat di sini, yang paling banyak disumbangkan, tentunya total aset lancar, mengalami pertumbuhan, total aset tidak lancar, juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Untuk deposisi, masih deposisi neraca, bisa kita lihat untuk liabilitas, liabilitas jangka pendek adalah liabilitas atau utang yang harus dilunasi dalam kurang waktu 1 tahun, sedangkan jangka panjang lebih dari 1 tahun. Nah, bisa kita lihat, untuk pertumbuhan utang jangka pendek ini mengalami penurunan, untuk liabilitas jangka panjang ini mengalami peningkatan. Total liabilitas yang dimiliki oleh PT Bukalapak pada tahun 2021 per 30 September sejumlah Rp3.119.931.208.000. Untuk total liabilitas, pada tahun 2022 per semester 3, 30 September 2022, sejumlah Rp1.797.182.370.000. atau liabilitas utangnya menurun sejumlah 42,40%. Luar biasa ya, teman-teman ya, penurunannya. Bisa kita lihat, yang tadi seperti saya katakan, ternyata liabilitas jangka pendeknya sangat signifikan mengalami penurunan, jangka panjangnya meningkat sangat sedikit. Kita ke posisi equitas. Equitas adalah modal yang liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa kita bandingkan seperti begini. Dia memiliki modal sekian Rp27.000.000.000, sedangkan utangnya Rp1.000.000.000.000. Jadi ketika, kenapa-kenapa utangnya itu bisa langsung dilunasi. Kita lihat juga di sini, kas dan satra kasnya kan ini sangat liquid, Bisa langsung dicairkan sejumlah 17 triliun Jadi amanlah untuk utangnya sendiri Jadi untuk ekuitas yang dimiliki oleh PT Bukalapak pada tahun 2021 per 30 September 2021 Sejumlah 23 triliun 23 triliun 495 miliar 618 juta 749 ribu rupiah Sedangkan pada tahun 2022 semester 3 di 30 September ini Sejumlah 27 triliun 268 miliar 155 juta 264 ribu rupiah Atau total ekuitas sendiri mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 16,6 persen Positif sekali teman-teman ya Kita lanjut Untuk pendapatannya sendiri Atau net revenue per 2021 Sejumlah 1 triliun 347 miliar 687 juta 53 ribu rupiah Sedangkan pada tahun 2022 di semester 3 ini Pendapatan yang dimiliki oleh Bukalapak meningkat menjadi 2 triliun 589 miliar 480 juta 915 ribu rupiah Atau pendapatannya mengalami penaikan sejumlah 92 persen dibandingkan tahun 2020 sebelumnya Untuk laba proyek berjalannya sendiri yang tadinya 2021 rugi sekarang mengalami penaikan Dan nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman dari mana pendapatan yang didapatkan oleh Bukalapak Nah, saya disini tidak mengambil dari laba proyek berjalan 3 triliun 126 miliar 875 juta 119 ribu Sedangkan pada tahun 2022 Labah yang dimiliki oleh Bukalapak ini Mengalami penaikan atau tidak rugi lagi Menjadi 3 triliun 623 juta 805 ribu 610 ribu rupiah Atau mengalami penaikan sejumlah 371,688 persen Sangat luar biasa teman-teman untuk kenaikannya ya Kita lanjut, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Pendapatan yang didapatkan oleh Bukalapak itu disumbangkan dari sektor apa Tadi setelah saya coba-coba, bisa kita lihat disini Pendapatan yang didapatkan oleh Bukalapak atau revenue Didapatkan dari pertama, mitra, marketplace, buku pengadaan Disini bisa kita lihat, mitra yang paling banyak menyumbangkan pendapatan ke Bukalapak Apa situ mitra? Kita sama belajar bareng teman-teman Mitra pada dasarnya adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha dalam menjalankan usaha Sedangkan kerajaan kontrak atau pekerja yang bekerja untuk waktu Jadi itu adalah teman kerja, mitra teman-teman ya Kan biasanya kita melakukan pinjaman Mungkin seperti itu teman-teman Kita usah Sedangkan marketplace ini kayaknya jualan online Sedangkan marketplace adalah biasanya kan teman-teman belanja online di Bukalapak Maka keuntungan setelah teman-teman membeli Maka pasti ada fee yang didapatkan oleh Bukalapak Karena dia yang menyediakan websitenya Jadi total pendapatan yang dari mitra itu sejumlah 1,44 triliun 445 miliar Sedangkan dari marketplace 1 triliun 35 miliar Dan buku pengadaan Apa ini buku pengadaan? Nah ini yang melakukan-melakukan pinjaman ini Saya lihat tak Pengadaan ke Bukalapak futur memenuhi kebutuhan pengadaan perusahaan kamu Oh seperti pengadaan perusahaan teman-teman Ini menyumbangkan sejumlah 107 miliar Oke itulah yang tadi pendapatan jika muncul pertanyaan Dari mana pendapatan Bukalapak itu? Dari Pitra, Marklepress, dan buku pengadaan teman-teman Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Untuk ternyata ekuitas itu bertumbuh Kita bisa lihat disini Ekuitas Nah Ekuitas sendiri Kenapa ini sangat meningkat Yang tadinya 23 triliun menjadi 27 triliun Jadi itu ada penambahan Penambahan-tambahan modal nih teman-teman Penambahan modalnya Jadi disuplai lagi ada investor masuk atau menambah modal teman-teman Bisa kita lihat di halaman 142 Ini teman-teman Tambahan modal 142 142 142 142 Sampai teman-teman Karena saya ada sedikit gangguan teknis Langsung saja saya buka dulu Harga buka sendiri itu sekarang harga wajarnya ada di posisi 264 teman-teman Sedangkan berdasarkan bursa pertanggal 3 November ini sudah 280 atau sudah 1 kali lipatnya lebih mahal dibandingkan laporan keuangannya Kita lihat untuk Jadi tadi kan ini harganya begini Sementara kan laporan keuangannya adalah 31 Oktober itu sudah di respon oleh masyarakat Kenaikannya itu 1,45% teman-teman Jadi tidak terlalu signifikan laporan keuangannya setelah muncul Tapi harusnya sih mengalami kenaikan seharusnya Karena laporan keuangannya cukup bagus di semester 2 ini Saya tadi membaca disini teman-teman 142 142 Jadi teman-teman kalau teman-teman belanja maka itu langsung Langsung Bukalapak itu mengalami Mengalami atau mendapatkan pendapatan dari teman-teman Jadi ini teman-teman tambahan modal listor Selisih nominal dengan penambahan modal listor Jadi ada penambahan modal listor teman-teman Nah yang tadinya pemegang sahamnya seperti ini Hanya totalnya 103 miliar Menjadi 103 triliun juga Tapi komposisinya apa yang berbeda dari sini Ini teman-teman Jadi berubah ya Tadinya 24% ketekretif medial karya menjadi 23,92% Ini jadi ada penambahan modal teman-teman Ekuatisnya bertumbuh itu salah satunya Karena ada penambahan modal Penambahan modal sejumlah 27 Sangat besar sekali penambahannya Oke makin segitu saja videonya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Jika ada teman-teman ada pertanyaan Silahkan tinggalkan lonceng komentar Atau bisa DM saya dari Tersuandi jika ada pertanyaan Oke thank you and see you next video Stay humble, stay positive, stay on fire Terima kasih, see you next video Terima kasih